Hingga abad ke-19, tidak ada satu orang pun yang benar-benar paham bahasa mesir kuno. Sejumlah sarjan Arab di abad pertengahan, macam Ibn Wahsiyah dan Zunun Al-Misri, hanya dapat menerjemahkan beberapa kata saja. Stadi mereka juga tidak berkembang dengan baik dan hanya menyisakan satu kesimpulan, bahwa huruf-huruf hierogrif memiliki nilai fonetik, yakni dapat diucap dan dilafalkan. Tapi, bagaimana huruf-huruf tersebut diucapkan dan dibaca? Tidak ada yang dapat mengetahuinya dengan pasti. Selama era renaissance, sumber utama untuk mempelajari bahasa mesir kuno adalah sebuah buku berjudul Hiroglipika, karya seorang pendeta koptik abad ke-5 bernama Horapolo. Buku ini ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-16. Dibandingkan usaha para sarjana Arab, pengetahuan yang didapat dari Hiroglipika jauh lebih buruk. Alih-alih memberikan informasi memadai tentang bahasa mesir kuno, Horapolo justru menekankan aspek mistik dari bahasa tersebut. Bahwa Hiroglip memiliki rahasia terpendam dan ramalan masa depan yang tidak bisa disibak oleh manusia biasa, dan dengan demikian tidak dapat dibaca atau diucapkan. Pemikiran Horapolo ini sangat berpengaruh di Eropa, hingga Athanasius Kircher membangkitkan kembali gairah ilmiah untuk mempelajari bahasa mesir kuno. Sebagai mana para sarjana Arab, Kircher berpendapat bahwa bahasa mesir kuno dapat dibaca dan diucapkan. Ia juga memberikan kesimpulan penting pertama dengan menyatakan bahasa koptik adalah turunan langsung dari bahasa mesir kuno. Sayangnya, Kircher tidak mengelaborasi hasil studinya itu lebih dalam, juga tidak berminat untuk mengurai bahasa yang telah punah itu. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte bersama 40.000 pasukannya mendarat di Alexandria, Mesir. Selain tentara, Napoleon juga membawa serta 167 orang tenaga ahli yang terdiri dari ilmuwan, artis, insinyur, dan sarjana. Para intelektual ini merupakan bagian dari ambisi Napoleon untuk mempelajari kebudayaan Mesir, sekaligus alat propaganda politik di kerajaan tersebut. Salah satu temuan penting dari ekspedisi Napoleon adalah sebuah prasasti dui bahasa yang ditulis menggunakan tiga aksara, hieroglif, demotik, dan yunani. Prasasti ini dikenal luas sebagai Batu Rosetta. Ia ditemukan tanpa sengaja oleh seorang perwira Perancis bernama Pierre-Prançois Bocca saat membenahi sebuah benteng peninggalan Ottoman di kota Rashid, Mesir. Para tenaga ahli yang memahami arti penting dari prasasti ini lalu membuat salinannya dan mengirim ke sejumlah universitas di Eropa. Mereka juga berniat memboyong batu tersebut ke Paris. Tapi kandas, setelah pasukan Inggris pimpinan Horacio Nelson mengalahkan tentara Perancis di Alexandria. Sejak itu, Batu Rosetta berpindah tangan ke Inggris untuk kemudian dibawa ke British Museum yang menjadi rumah barunya hingga saat ini. Langkah awal untuk mengurai Batu Rosetta dilakukan oleh seorang ahli linguistik Perancis bernama Antoine Isaac Sylvester de Sassi. Ia memulai proyek pengurayaan secara matematis dengan membandingkan setiap huruf pada teks Yunani dengan demotik. Dari perbandingan ini, de Sassi berhasil mengidentifikasi beberapa kata dalam aksara demotik seperti Tuhan, Raja, dan Anak. Sayangnya ia gagal mengurai nama penting seperti Ptolemi, yang ia baca, Aftu Ulmah. Usaha mengurai Batu Rosetta kemudian dilanjutkan oleh salah seorang murid de Sassi, John David Akerbald. Sebagai manadisasi, Akerbald juga menggunakan pendekatan serupa dengan yang dipakai oleh gurunya dan berhasil mengidentifikasi 29 aksara demotik. Selain itu, ia juga berhasil mengidentifikasi sejumlah nama diri seperti Ptolemi, Alexander, dan Arsino. Namun gagal dalam mengurai kata-kata lainnya. Pada tahap ini, baik de Sassi maupun Akerbald masih enggan mengurai aksara hieroglif. Selain karena kondisinya yang tidak lengkap, keduanya masih terpengaruh oleh dokterin Horapolo yang menganggap aksara hieroglif tidak dapat dibaca dan tidak pula tergolong ke dalam sesuatu bahasa. Sikap de Sassi mulai berubah ketika salah seorang muridnya, yakni Etienne Quartemare, mempelajari pemikiran Kircher dan menyarankan untuk menyelidiki sejumlah kartus yang diduga mengandung nama diri. Kartus sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berarti tempat peluru. Kata ini kemudian digunakan oleh para sarjana untuk merujuk kepada kumpulan huruf hieroglif yang berada dalam lingkaran garis berbentuk oval. Bila orang Mesir kuno menulis nama-nama orang asing dalam kartus, maka kemungkinan besar tulisan tersebut dapat dibaca. Penelitian terhadap kartus dimulai oleh seorang polimat Inggris bernama Thomas Young pada tahun 1814. Ia memulai proses pengurayan dengan membandingkan bentuk huruf hieroglif dengan demotik. Dari perbandingan ini, Young sampai pada kesimpulan bahwa aksara demotik merupakan penyederhanaan dari aksara hieroglif. Dengan menggunakan tabel huruf yang dibuat oleh Akerbal, Young lalu mengurai sejumlah huruf yang terdapat pada kartus di Batu Rosetta beserta cara pengucapannya. Ia juga menyimpulkan bila salah satu kartus memuat nama diri dari Ptolemy. Young lalu mempublikasikan penemuan tersebut dalam sebuah artikel berjudul Egypt di Encyclopedia Britannica pada tahun 1819. Meski menyatakan bahwa kartus dapat dibaca karena mengandung nama diri dari orang asing, tapi Young tetap berpendapat bahwa huruf-huruf lain di luar kartus tidak dapat diucapkan. Paradigma inilah yang menjegah Young untuk mengurai bahasa Mesir kuno lebih dalam lagi. Sesuatu yang justru dilakukan oleh murid besasi yang paling jenius dan ambisius. Jean-François Saint-Paul Young Berbeda dari ketiga pendahulunya, Saint-Paul Young melakukan pendekatan holistik dalam mengurai bahasa Mesir kuno. Alih-alih membatasi diri pada pendekatan matematis, dengan membandingkan aksara Yunani dengan demotik, Saint-Paul Young menggunakan berbagai model pendekatan, mulai dari sejarah, geografi, budaya, hingga bahasa koptik, yang ia pelajari secara langsung dari seorang pendeta di gereja Saint-Roch Paris. Pencapaian pertama Saint-Paul Young adalah keberhasilannya dalam membedakan antara aksara demotik dari hiratik. Bangsa Mesir kuno awalnya menggunakan hierogrif untuk menulis teks agama dan kerajaan di sejumlah monumen dan prasasti. Ketika mereka mulai menemukan papirus, yang dapat digunakan untuk menulis secara portable, muncul aksara baru bernama hiratik. Aksara ini pada dasarnya adalah penyederhanaan dari hieroglif dan pemakaiannya terbatas pada dokumen kerajaan dan naskah-naskah agama. Di luar kedua dokumen ini, bangsa Mesir kuno mengembangkan aksara lain bernama demotik yang digunakan masyarakat awam untuk berkomunikasi. Usai mengenali perbedaan di antara ketiga aksara, Sampol Young kemudian memulai proses transliterasi. Salah satu dokumen yang digunakan untuk melatih teknik tersebut adalah Papirus Kasati yang ditulis menggunakan aksara demotik dan Yunani, serta memiliki teks yang sama dengan yang terdapat di Batu Roseta. Di Papirus ini pula, Sampol Young mengenali nama Ptolemy dan nama lain yang diduga sebagai Kleopatra. Ia pun memulai proses transliterasi kedua nama dari demotik, lalu ke hiratik, dan terakhir hieroglyph. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana mengetahui proses transliterasi berjalan dengan benar? Pada tahun 1822, sebuah obelis dari Vilae tiba di Kingston Hall, Inggris. Pemilik obelis ini, William J. Banks, kemudian membuat salinan teks hieroglyph yang terdapat di keempat sisi obelis dan membagikannya ke sejumlah kolega, termasuk Young. Young yang menerima salinan teks tidak bisa membacanya akibat kesalahan penyalin. Sementara, Zong Letron, seorang ahli bahasa Yunani di Paris, yang juga menerima salinan teks dari Banks, kemudian memberikannya ke Sampol Young. Dengan gembira, Sampol Young membandingkan hasil penulisan ulang yang ia lakukan terhadap nama Ptolemy dan Kleopatra di Papirus Kasapi dengan salinan teks dari Obelix Vilae yang juga memuat kedua nama. Hasilnya, seluruh hipotesis mengenai huruf hieroglyph terkonfirmasi dengan benar, kecuali huruf T yang ia anggap sebagai sebuah homophone. Sampol Young kemudian memberanikan diri untuk menulis laporan lengkap dari temuan tersebut pada pertemuan Akademi Desencryption et Ballet Institut de France pada 27 September 1822. Dalam laporan yang diberi judul Letter Among Shedashier, Sampol Young menyimpulkan bahwa bahasa Mesir kuno adalah sebuah sistem bahasa yang rumit. Ia merupakan tulisan figuratif, simbolik, sekaligus fonetik pada saat bersamaan. Pada teks, frase, dan kata yang sama, sistem fonetik aksara Mesir kuno sendiri sudah ada sejak awal dan dipergunakan bukan hanya untuk menulis nama-nama asing, tapi juga nama-nama lain, termasuk kata. Dengan demikian, seluruh tulisan hieroglif dapat dibaca sebagaimana aksara lainnya. Sampol Young kemudian mengurai nama-nama yang terdapat di sejumlah kartus, di Batu Roseta, Obelix Vilae, serta salinan di dinding Kuil Karnak dan Thebes. Beberapa nama dalam huruf hieroglif yang berhasil diurai Sampol Young adalah Ptolemy, Cleopatra, Berenice, Alexander, Tiberius, dan Agustus. Dari pengurayan nama-nama ini, Sampol Young lalu menyusun tabel tanda fonetik dari aksara hieroglif, berikut padanannya dalam aksara demotik dan Yunani. Lethe Amang Shedashia kemudian memicu perdebatan, terutama setelah Sampol Young menolak untuk memberi kredit kepada Young sebagai orang pertama yang mengurai nama Ptolemy. Sampol Young bahkan menyatakan bahwa ia menguraikan kartus tersebut tanpa membaca artikel Young sama sekali. Young sendiri merespon pernyataan Sampol Young secara low profile dan menerbitkan sebuah buku yang membandingkan daftar hieroglif yang telah ia urai dengan daftar serupa milik Sampol Young setahun kemudian. Kemunculan buku Young berjudul An Account of Some Recent Discoveries in Hieroglyphical Literature and Egyptian Antiquities mendapat respon negatif dari Sampol Young yang menyatakan dirinya tidak akan mengakui alfabet siapapun selain yang telah ia uraikan sendiri. Meski demikian, ia melunakan pendiriannya itu menyusul penerbitan Precise du System Hieroglyphic pada 1824. Di buku ini, Sampol Young mengakui peran Young dalam mengurai kata Ptolemy, namun tetap menekankan bahwa dirinya juga melakukan hal serupa secara independen tanpa pengaruh apapun dari Young. Meski tidak seluruh usaha Sampol Young valid, di mana beberapa kajian yang ia lakukan di bidang tata bahasa diperbaiki oleh Carl Richard Lipses dua dasar warsa kemudian. Tapi pengurayan nama para raja di sejumlah kertush telah membuka babak baru dalam kajian Mesir kuno. Sampol Young sendiri kemudian diangkat sebagai ketua sejarah dan arkeologi Mesir di Collège de France oleh Raja Perancis Louis Philippe I. Ia juga dikenal sebagai salah seorang bapak Egyptologi sekaligus pengurai bahasa Mesir kuno bersama bekas rivalnya Thomas Young.